Intro Akibat dari kerusakan gedung, aktivitas di kantor KPU Provinsi Kepri mengalami gangguan setiap kali turun hujan. Bukan itu saja, beberapa ruangan plafon yang dicat terkelupas. Akibatnya ruangan tersebut menjadi kotor, serta tidak enak dipandang mata. Sementara ini pihak dari KPU terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri. Sriwati Ketua KPU Provinsi Kepri yang ditemui Diamond TV pada 31 Januari 2019 mengatakan kantor KPU Provinsi Kepri tidak layak karena kondisinya bocor. Sriwati menambahkan pihak Pemda Provinsi Kepri dan pihak KPU Provinsi sudah bertemu dan Pemda sendiri akan memberikan hibah lahan. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Yang fiung. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammadachten Kepri. Terima kasih.